Hinaklana. Bab 38. Kui Hoa Potian sama dengan inti rahasia Pisya Kiam Hoat. Kali ini ucapan to aku benar, sahuto kansian. Lebih baik kita membawanya menghadap si nona cilik dahulu, kemudian baru kita berangkat ke Hoasan, bicara demikian, kontan mereka ganti haluan dan menuju ke jurusan selatan. Leng Hoa Potian menjadi kelabakan, cepat ia berkata, yang ingin dilihat si nona cilik itu orang hidup atau orang mati sudah tentu ingin melihat bocah yang hidup dan tidak mau yang mati, sahuto kansian. Kalau demikian, bila kalian tidak mengantar aku ke Hoasan, segera aku akan memutuskan urat nadiku sendiri supaya mati seketika, kata Leng Hoa Potian. Bagus, kung fu mahat tinggi memutus urat nadiku sendiri itu kera bagaimana melatihnya, coba pertunjukkan kepada kami seru tosit sian dengan girang. Sekali melatih ilmu demikian, seketika kak sendiri akan mati, apa faedahnya melatihnya ujar tokan sian. Ada faedahnya juga, seru Leng Hoa Potian dengan napas tengah-engah. Umpama pada waktu terpaksa, daripada menderita lebih baik memutus urat nadiku sendiri agar mati saja, mendadak tokok laksian merasa khawatir, seru mereka, nona cilik ingin bertemu denganmu, Sekali-sekali kami tidak bermaksud jahat dan sengaja memaksamu, ya, kalian mungkin bermaksud baik, tapi sebelum ku lapor kepada suhu dan minta persetujuan beliau, biarpun mati juga aku tidak mau menurut, kata Leng Hoa Potian. Baiklah, terlambat sedikit hari tidak menjadi soal, biarlah kami mengantarmu pulang ke Hoasan dahulu, kata Tokin Sian. Beberapa hari kemudian mereka bertujuh sudah berada di Hoa San lagi. Kira-kira dua li dari ruang pendopo Cokong Tong mereka sudah dilihat oleh anak murid Hoa San P dan segera berlari memberi lapor kepada Gak Put Kun. Gak Put Kun dan istri terkejut mendengar bahwa keenam orang aneh yang menculik Leng Hoa Tiong itu sekarang datang lagi. Cepat ia membawa anak muridnya menyambut keluar. Cepat sekali datangnya Tokok Laksian itu, baru saja Gak Put Kun dan rombongannya keluar ruangan pendopo sudah lantas tampak keenam orang aneh itu sedang mendatang, dua orang di antaranya menggotong usungan dan Leng Hoa Tiong terbaring di atas usungan itu. Gak Hu Jin memburu maju untuk memeriksa, dilihatnya muka muridnya kurus pucat, terang dalam keadaan sakit payah. Keruan Gak Hu Jin terkejut, cepat ia pegang Nadi Leng Hoa Tiong, terasa denyutnya lemah dan kacau, jiwanya dalam keadaan bahaya. Tiong Ji, Tiong Ji serunya. Leng Hoa Tiong membuka mati sedikit dan menyapa dengan lemah, Su. Su, tapi ia tidak sanggup meneruskan panggilannya. Air mati Gak Hu Jin lantas bercucuran, katanya, Tiong Ji, biarlah ibu guru membalaskan sakit hatimu mendadak ia lolos pedang terus hendak menusuk Toho Asian yang ikut menggotong usungan itu, nanti dulu syukur Gak Put Kun sempat mencegahnya. Lalu ia memberi salam kepada Tokok Laksian dan berkata, maafkan jika aku tiada mengadakan penyambutan atas kunjungan kalian ke Hoasan ini. Entah siapakah nama kalian yang mulia dan asal dari aliran manakah mendengar itu mendongkol dan kecewa pula Tokok Laksian. Sebenarnya mereka percaya penuh apa yang dikatakan Leng Hoa Tiong bahwa Gak Put Kun sangat kagum dan hormat kepada mereka bernam saudara, siapa duga baru bertemu saja sudah lantas tanya nama, terang ketua Hoasan P ini sebelumnya sama sekali tidak kenal siapa Tokok Laksian. Segera Tokok Laksian berkata, katanya kalian suami istri sangat mengagumi kami bernam saudara, jadi hal ini sama sekali tidak benar kau pernah bilang Tokok Laksian adalah jago yang paling lihai di dunia ini, masakah kau tidak tahu bahwa kami inilah Tokok Laksian yang dimaksud itu Tokok Laksian ikut bicara. Ya, katanya kau sangat ingin bertemu dan bersahabat dengan kami untuk minum arak bersama-sama, sekarang kami telah datang kemari, nyatanya kau tidak gembira dan tiada maksud mengundang kami minum arak pula, jadi apa yang kau katakan dahulu itu cuma dustablah katanya Tokim Sian. Sudah tentu gak putkun merasa bingung. Pikirnya, keenam orang ini mengaku Tokok Laksian, tapi tampang mereka dan tingkah lakunya mirip siluman, di mana ada tanda-tanda sebagai Sian, Dewa. Apalagi kalau melihat kalau mereka merobek tubuh semput Ye U yang kejam itu, terang mereka adalah jago dari golongan Xia Pei. Sebenarnya mereka adalah tamu dan pantas juga mengundang mereka makan minum, tapi mereka telah membunuh orang di atas hoasan tanpa menghormati pihak tuan rumah, untuk ini saja sudah kehilangan kehormatan sebagai tamu. Sejak dulu golongan Ching Pei tak pernah hidup berdampingan dengan Xia Pei, apalagi mereka telah menyiksa anak Tiong sedemikian rupa, tidak mungkin mereka mempunyai maksud baik, karena pikiran demikianlah, dengan sikap dingin ia lantas menjawab, Kalian mengaku sebagai Tokok Laksian, padahal aku hanya manusia biasa saja dan tidak berani bersahabat dengan para Dewa, ucapan Gak Putkun ini terang adalah sindiran, tapi bagi pendengaran Tokok Laksian ternyata dirasakan sebagai suatu pujian, mereka sangat senang dan berkata, Ah, tidak menjadi soal. Kami Laksian sudah bersahabat dengan muridmu, untuk bersahabat lagi denganmu juga boleh, meski ilmu silatmu sangat rendah juga kami takkan memandang hina padamu, untuk ini kau tak perlu khawatir, demikian Tosip Sian menambahkan. Ya, saya umpama dalam hal ilmu silat ada yang kurang jelas bagimu, boleh silakan kau tanya saja kepada kami, sekali Tokok Laksian menganggapmu sebagai sahabat, tentu kami akan memberi petunjuk seperlunya, kata Toho Asian. Dasar sifat Tokok Laksian memang kekanak-kanakan dan tidak tahu seluk-beluk kehidupan manusia, apa yang mereka ucapkan itu sesungguhnya gembul dari maksud baik, tapi bagi pendengaran seorang guru besar ilmu silat sebagai Putkun sudah tentu dirasakan sebagai suatu penghinaan besar. Untung gak Putkun adalah seorang yang sabar dan ramah tamah, walaupun batinnya sangat gusar, tapi mukanya masih tersenyum saja, katanya, terima kasihlah atas maksud baik kalian, terima kasih tidaklah perlu, kata Tokok Laksian. Dan sudah anggapkah sebagai sahabat, sudah tentu segala apa yang kami ketahui akan kami beritahukan selengkapnya, ya, sekarang juga akan ku perlihatkan beberapa gerakan agar segenap warga Hoa San Pei kalian bisa tambah pengalaman, tosip Sian menambahkan pula. Mendengar kata-kata mereka yang sombong dan semrono itu, sejak tadi Gak Hujin sudah amat gusar. Sekarang ia benar-benar tidak tahan lagi, pedang bergerak, tahu-tahu dadah tosip Sian sudah terancam, tapi Gak Hujin belum lagi menyerang, katanya, baik, akanku belajar kenal dengan kepandayan senjatamu, selamanya Tokok Laksian tidak menggunakan senjata, katanya kau kagum terhadap ilmu silat kami, Mengapa tidak tahu akan hal ini, kata tosip Sian. Ucapan ini bagi pendengaran Gak Hujin kembali dirasakan sebagai penghinaan pula, tanpa pikir lagi pedangnya lantas menusuk ke depan sambil berkata, ya, aku memang tidak tahu, Gak Hujin adalah tokoh tertinggi dari Hoa San Pei, sekte yang mengutamakan KHI, Hawa, serangannya itu dengan sendirinya sangat lihai dan cepat. Apalagi tosip Sian sama sekali tiada sedikit pun merasa bermusuhan dengan nyonya Gak Hujin itu, sama sekali ia tidak menduga akan diserang secara mendadak, tahu-tahu ujung pedang sudah sampai di depan dadanya, dalam kagetnya lekasya hendak berkelip. Namun sudah kasih, serangan Gak Hujin itu sungguh teramat cepat, bles, dadanya tertubles pedang. Berbareng tosip Sian masih sempat hantam dengan sebelah tangannya dan mengenai pundak Gak Hujin. Kontan Gak Hujin terhuyung-huyung mundur dua tindak sehingga pedangnya terlepas dari cekalan dan masih menancap di dada tosip Sian dengan bergoyang-goyang. Keruan tokin Sian dan saudara-saudaranya yang lain menjerit kaget. Lebih-lebih toki Sian yang bernyali kecil itu, tanpa pikir lagi segera ia angkat tubuh tosip Sian terus dibawa lari terbirik-birik, hanya sekejap saja sudah menghilang. Sisa empat dewa lagi mendadak menerjang maju, dengan cepat tak terperikan mereka sambar kedua kaki dan kedua tangan Gak Hujin terus diangkat ke atas. Gak putkun tahu gerakan selanjutnya dari keempat orang itu tentu membetut sekuatnya dan tubuh Seng Istri pasti akan terobek menjadi empat potong. Cepat ia bertindak, namun betapapun tenangnya, menghadapi keadaan demikian mau tak mau tangannya agak gemetar juga ketika pedangnya sekaligus menusuk tokin Sian dan tolap Sian. Saat itu Lengho Utiong masih terbaring di atas usungan yang terletak di atas tanah, ketika melihat Seng Ibu Guru terancam bahaya maut, Entah dari mana datangnya tenaga, sekonyong-konyong ia melompat bangun sambil berteriak, jangan mencelakai Ibu Guruku. Kalau tidak, segera kuputuskan urat nadiku sendiri, selesai ucapannya itu, tak tertahan lagi darah segar lantas menyembur keluar dari mulutnya, menyusul orangnya lantas jatuh pingsan. Dalam pada itu tokin Sian telah dapat menghindarkan serangan Gak Putkun, segera ia berkata, wah, bocah itu akan memutus urat nadinya sendiri, ini bisa runyam, biarlah kita ampuni saja perempuan ini, tanpa bicara lagi keempat dewa itu lantas melepaskan kembali Gak Hu Jin. Rupanya mereka mengkhawatirkan keadaan tosit Sian yang terluka parah itu. Empat saudara seperti satu perasaan, tanpa berunding segera mereka putar tubuh dan berlari pergi menyusul toki Sian dan tosit Sian. Sumoai, janganlah gusar, kita pasti akan menuntut balas kejadian ini, kata Gak Putkun kemudian. Keenam orang ini benar-benar lawan yang tangguh, syukurka sudah membinasakan satu di antara mereka, sesudah agak tenang kembali, teringatlah Gak Hu Jin akan nasib semput Ye Udi robek mentah-mentah tubuhnya oleh tokok laksian itu, seketika hatinya berdebar-debar membayangkan kejadian tadi sehingga wajah pun pucat. Gak Putkun tahu tidak kecil-kejut seng istri tadi, katanya kepada Leng Sian, anak Sian, bawalah ibumu ke kamar untuk mengasuh dulu, waktu ia periksa keadaan Leng Houtiong, dilihatnya mulut dan dada pemuda itu penuh darah, napasnya lemah, keadaannya sangat payah, tampaknya lebih banyak mati daripada hidupnya. Cepat ke Gak Putkun menahan Leng Tai Hiat di punggung muridnya itu, jiwa Leng Houtiong itu hendak diselamatkannya dengan saluran tenaga dalam yang kuat. Tapi baru saja ia mulai mengerahkan tenaga, mendadak terasa di dalam tubuh pemuda itu timbul perlawanan dari beberapa arus tenaga dalam yang sangat aneh, hampir-hampir saja tangan Gak Putkun tergetar lepas. Gak Putkun sudah berhasil meyakinkan Cihisinkang, di dunia perselatan kalau melulu soal wekang boleh dikatakan jarang ada tandingannya. Tapi beberapa arus tenaga aneh di dalam tubuh Leng Houtiong itu ternyata dapat menggetarkan tangannya, hal ini benar-benar sangat aneh dan mengejutkan. Segera ia pun dapat merasakan bahwa beberapa arus tenaga dalam yang aneh itu bahkan saling gontok di dalam tubuh Leng Houtiong dan bertumbuk kian kemari tak berhenti-henti. Waktu ia merasakan pula tantong hiat di dada Leng Houtiong, kembali tangannya tergetar lebih keras, hal ini membuatnya lebih berkejut. Terasa olehnya beberapa arus hawa murni yang bergerak di dalam tubuh muridnya itu terang adalah wekang yang paling tinggi dari golongan perselatan tertentu. Setiap arus hawa murni itu meski lebih lemah daripada Cihisinkang sendiri, tapi kalau dua arus tenaga itu bergabung menjadi satu, ini saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Setelah diperiksa lebih teliti lagi, terasa hawa murni di dalam tubuh Leng Houtiong itu ada enam arus. Khawatir kalau tenaga dalam sendiri terbuang terlalu banyak, gak putkun tidak berani merabah tubuh Leng Houtiong lagi. Pikirnya, enam arus tenaga ini tentu milik keenam orang aneh yang disalurkan ke dalam tubuh anak Tiong. Maksud tujuan keenam orang itu sungguh keji, mereka telah menyalurkan tenaga murni masing-masing ke dalam enam urat nadi sehingga anak Tiong kenyang menderita, hidup tak bisa mati pun sukar, maklumlah bahwa tokok laksian sebenarnya bermaksud menyembuhkan luka Leng Houtiong, akibatnya malah tubuh Leng Houtiong berubah menjadi mei dan gontok-gontokan bagi keenam tenaga murni mereka. Kekuatan mereka berenam memangnya sembabat, enam arus tenaga itu sukar menentukan kalah dan menang sehingga selalu dalam keadaan gontok-gontokan tak berhenti-henti. Hal aneh ini selamanya tak pernah terjadi di dunia persilatan, sudah barang tentu sulit diselami menurut akal sehat gelaput kun. Sederaput kun suruh kokin beng dan liok tai yeu menggotong Leng Houtiong ke kamar, ia sendiri lantas pergi menjenguk seng istri. Gak hujin hanya terkejut saja dan tidak terluka apa-apa, saat itu ia sedang duduk di tempat tidur sembari memegangi tangan Leng Sian, hatinya masih belum tenteram. Ketika melihat seng suami datang segera ia bertanya, bagaimana keadaan Tiong Ji? Apakah lukanya berbahaya Gak put kun dam saja? Selang sebentar barulah berkata, aneh, sungguh aneh kenapa aneh tanya Gak hujin. Maka berceritalah Gak put kun tentang enam arus hawa murni yang aneh di dalam tubuh Leng Houtiong. Wah, jika demikian, hawa murni itu satu per satu harus dipunahkan, hanya tidak tahu apakah waktunya masih keburu atau tidak ujar Gak hujin dengan rasa khawatir. Put kun termenung sambil menengadah. Agak lama kemudian baru berkata, sumo ai, menurut pendapatmu, sedemikian rupa ke enam siluman itu menyiksa Tiong Ji, sesungguhnya apa maksud tujuan mereka? Mungkin mereka ingin paksa anak Tiong bertekuk lutut mengaku kalah atau hendak memaksa dia mengaku sesuatu rahasia perguruan kita, kata Gak hujin. Sudah tentu anak Tiong pantang menyerah, maka ke enam siluman itu lantas menyiksanya dengan kera kejam, seharusnya memang begitu, ujar Gak put kun sambil menggeleng. Namun perguruan kita kan tiada rahasia apa-apa, ke enam siluman itu selamanya tidak kenal dan tiada permusuhan apa-apa dengan kita. Apa sebabnya mereka menculik anak Tiong dan kemudian dibawanya kembali lagi apakah mungkin karena, tapi Gak hujin tidak melanjutkan lagi karena merasa pendapatnya itu tidak masuk di akal. Suami istri itu hanya saling pandang saja sembari berkerut kening. Tiba-tiba lengsian menceletuk, meski perguruan kita tiada sesuatu rahasia apapun, tapi ilmu silat loa sampai amat terkenal di seluruh jagad. Dengan menangkap toa suko mungkin mereka bermaksud memaksa dia mengaku tentang inti sari kikang dan kiam huat dari perguruan kita, aku pun berpikir tentang hal ini, kata put kun. Tapi taraf loa kang anak Tiong masih terbatas, dengan loa kang ke enam siluman yang mahat tinggi itu, mereka akan segera mengetahui kekuatan anak Tiong itu. Mengenai loa kang, jelas kira mereka itu tidak sama dengan hoa sanpe kita, tidak nanti mereka incar soal ini. Seumpama mereka hendak memaksa anak Tiong mengaku sesuatu toh dapat dibawa ke lain tempat, mengapa mesti dibawa kembali ke sini mendengar nada kata-kata seng suami semakin pasti, sebagai suami istri sekian lama, gak hujin lantas tahu tentu suaminya sudah memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Segera ia pun bertanya, lalu sebenarnya apa tujuan mereka menggunakan luka parah anak Tiong untuk menguras tenaga dalamku, kata gak put kun dengan serius. Gak hujin sampai melonjak bangun. Benar, serunya. Demi untuk menolong jiwa anak Tiong tentu kau akan menggunakan tenagamu untuk menghapus hawa murni mereka yang tertanam di dalam badan anak Tiong itu, bila usahamu tengah kepalang tanggung, tentu ke enam siluman itu mendadak akan muncul dan dengan mudah kita dibinasakan, ia merandek sejenak, lalu melanjutkan, untung sekarang hanya tinggal sisa lima siluman saja. Suko, tapi mereka terang sudah menangkap diriku, mengapa demi mendengar bentakan anak Tiong mereka lantas melepaskan aku pula teringat kepada saat-saat berbahaya tadi, tanpa terasa ia menggigil ngeri juga. Aku justru merasa curiga atas kejadian tadi, kata gak put kun. Mereka takut kalau-kalau Tiong ji benar-benar memutus urat nadi sendiri, maka engkau dilepaskan kembali. Coba pikirkan, kalau tiada muslihat keji di balik perbuatan mereka itu, buat apa mereka menyayangkan Tiong ji sungguh keji dan kejam, geru tugak hujin. Memang kalau melihat caranya siluman itu membetut tubuh semput Yew sehingga sobek menjadi empat potong, tiada seorang pun yang tidak merasa jerih dan ngeri. Sekarang tokok laksian sudah menculik dan membawa kembali lagi lenghou Tiong yang keadaannya sangat payah itu, siapapun juga tentu yakin keenam orang itu pasti tidak bermaksud baik. Jadi dugaan gak put kun dan istrinya itu bukanlah tanpa alasan. Maka gak hujin berkata pula, jika demikian, jelas engkau tak dapat menyembuhkan Tiong ji dengan wakangmu. Meski tenagaku tak dapat disamakan dengan kau, semoga dapat menyelamatkan jiwanya untuk sementara, habis berkata segera ia melangkah ke pintu kamar. Sumo ai tiba-tiba pot kun memanggilnya. Waktu seng istri menoleh, pot kun telah menggeleng kepala dan berkata, tidak perlu kau lakukan, tiada gunanya. Hawa murni keenam siluman itu sangat liai, ia kenal watak istrinya yang suka unggul, maka ia tidak mau bicara lebih banyak lagi. Gak hujin ragu-ragu sejenak, akhirnya ia duduk kembali, katanya, hanya kau punya cihisin keng saja yang dapat menyembuhkannya bukan? Lalu bagaimana baiknya sekarang terpaksa kita berbuat sebisanya selangkah demi selangkah, lebih dulu kita pertahankan hidup anak Tiong, untuk ini tidak perlu banyak membuang tenaga dalam, ujar pot kun. Segera mereka masuk ke kamar Leng Hau Tiong. Napas pemuda itu tampak sangat lemah, gak hujin menjadi cemas, air matu hampir-hampir bercucuran pula. Segera ia bermaksud memeriksa nadi Leng Hau Tiong. Tapi pot kun mencegah dengan memegang tangan seng istri, ia geleng-geleng kepala, lalu tangan istrinya dilepaskan. Tiba-tiba ia gunakan kedua telapak tangannya untuk menahan kedua telapak tangan Leng Hau Tiong, ia salurkan tenaga murni cihisin keng dengan perlahan-lahan. Tapi begitu tenaganya kebentrok dengan hawa murni yang bergolak di dalam tubuh Leng Hau Tiong, seketika badan gak put kun tergetar, hampir saja hawa ungu pada wajahnya bertambah tandas. Lekas-lekas yang mundur selangkah dan segera mengerahkan tenaga dalam pula sehingga hawa ungu pada mukanya itu hanya timbul sekejap saja lantas menghilang lagi. Ia kedipisang istri, lalu mereka hendak keluar kamar. Ketika Leng Hau Tiong hendak ikut keluar, put kun memberi tanda dan berkata, kau boleh tinggal di sini dan merawat toa sukomu. Pada saat itu mendadak Leng Hau Tiong membuka suara, di, dimanakah Leng Sute untuk apakah kau cari si Yau Leng Chu tanya Leng Hau Tiong heran. Dengan metel, terpejam Leng Hau Tiong berkata, ketika ayahnya, ayahnya akan mangkat, dia pesan sesuatu padaku agar, agar disampaikan kepada Leng Sute. Aku su, sudah tak tertolong lagi, lekas, lekas panggil Leng Sute ke sini, dengan air metel berlinang-linang lengsian lantas lari keluar kamar. Put kun membisiki seng istri, ucapan ini mungkin sangat penting, dia harus sempat memberitahukannya kepada Peng Chi, segera ia mendekati tempat tidur, sebelah tangannya menahan di Leng Tai Hiat dan menyalurkan Cihi Chin Kahi, hawa murni dari ilmu sakti Cihi Chin Kang, pula dengan perlahan. Anak murid Hoa Sanpei memang semuanya berkumpul di luar kamar, begitu mendengar panggilan Leng Sian, segera Leng Peng Chi ikut masuk ke kamar. Ia mendekati pembaringan Leng Hau Tiong dan menyapa, Toa Suko, hendaklah menjaga badanmu baik-baik, apakah Leng? Leng Sute ini tanya Leng Hau Tiong dengan metel, terpejam. Ya, akulah, sahup pengci. Waktu ayah muafat, aku, aku menunggu di sampingnya, tutur Leng Hau Tiong dengan lemah dan terputus-putus. Beliau minta, minta aku menyampaikan padamu, katanya, katanya, sampai di sini suaranya bertambah lemah pula. Semua orang sama menahan nafas sehingga suasana di dalam kamar bertambah hening. Cepat gelaput kun mengerahkan lewekang sakti pula, napas Leng Hau Tiong dapat dikuatkan, maka dapatlah ia menyambung ucapannya, katanya, diku. Kui. Kui Hoa, mendengar kata-kata Kui Hoa, bunga matahari, itu, seketika hati Gak Put Kun tergetar. Dan sedikit terpencarnya pikiran itu saja lantas terasa enam arus hawa murni dalam tubuh Leng Hau Tiong membanjir ke Leng Tai Hiat dengan amat dasyat dan hampir-hampir tangannya tergetar lepas. Cepat gelaput kun mengerahkan tenaga pula, dengan hawa murni yang kuat ia salurkan pula melalui Leng Tai Hiat di tubuh Leng Hau Tiong. Lalu Leng Hau Tiong berkata pula, di Kui Hoa Kang, setiap benda di tempat tinggal lama itu harus dijaga sebaik-baiknya. Cuma, cuma jangan sekali-kali membongkar dan melihatnya, kalau tidak, kalau tidak, tentu akan mendatangkan bencana, pengci terheran-heran, katanya, Kui Hoa Kang, gang bunga matahari, kata ayah. Tapi di kota Hokciu kami tiada jalan yang bernama Kui Hoa Kang. Tempat tinggal kami yang lama juga tidak terletak di gang yang bernama demikian, hanya, hanya begitulah pesan ayahmu yang, yang minta ku sampaikan pada, padamu, habis isi suara Leng Hau Tiong kembali lemah lagi. Gak Putkun dapat merasakan enam arus hawa aneh di dalam tubuh muridnya itu makin lama makin bergolak dengan hebat, sekalipun dirinya mengorbankan seluruh tenaga murni Cihisin Kang juga pasti sukar memunahkannya. Maka ia lantas menarik kembali tangannya. Sedera Gak Hujin mengeluarkan sapu tangannya untuk mengusap keringat yang memenuhi dahi seng suami kemudian Putkun tanya Lim Pengci pula, jadi di kota Hokciu tiada jalan yang bernama Kui Hoa Kang. Tapi mungkin ada tempat atau jalan lain yang bernama Senada dengan itu Pengci mengingat-ingat sebentar, akhirnya menjawab, tidak, tidak ada, jika begitu dimanakah letak tempat tinggal keluargamu yang lama tanya Gak Hujin. Buyutku dahulu tinggal di Hiang Jit Hong, jalan matahari, sahup Pengci. Kemudian pindah, Hiang Jit Hong, Hiang Jit Hong selagak Putkun. Hiang Jit Kui adalah nama lain dari bunga matahari. Jika demikian agaknya Hiang Jit Hong itu pun bernama Kui Hoa Kang, ya, boleh jadi begitu, sahup Pengci. Mungkin usia Tecu masih terlalu kecil sehingga tidak tahu nama lain daripada Hiang Jit Hong itu. Sebab sejak perusahaan pengawalan kami berkembang dengan besar, lalu kakek membangun gedung perusahaan yang dijadikan untuk tempat tinggal pula, ya, tentu begitulah, kata Gak Putkun. Menurut pesan ayahmu, barang apakah yang dikatakan benda yang berada di tempat tinggal lama itu tanya Gak Hujin. Hal ini boleh dibicarakan nanti saja, tiba-tiba Putkun menyela. Lalu katanya kepada Pengci dan Leng Sian, kalian berdua boleh temani Toa Suko, bila penyakitnya ada perubahan hendaklah lekas lapor padaku, kedua muda-mudi itu mengiakan. Lalu Putkun mengedipti seng istri, kedua orang lantas kembali ke kamar sendiri. Sesudah tutup pintu kamar, dengan suara berbisik Putkun berkata, Sumoai, menurut pikiranmu, benda apakah yang dimaksudkan itu benda di tempat tinggal mereka yang lama itu sudah tentu tidak berhitung banyaknya, dari mana bisa mengetahui benda apa yang dimaksudkan sahut Gak Hujin. Pesannya mengatakan jangan membongkar dan melihatnya bukan Putkun. Seketika Gak Hujin sadar, serunya, ah, benar, tentu maksudnya Pisya Kiamboh keluarga mereka itu tapi kalau yang dimaksudkan adalah Pisya Kiamboh, mengapa pada waktu ajalnya Lin Chin Lem memberi pesan wanti-wanti agar jangan sekali-kali membuka dan melihatnya, kalau tidak pasti akan mendatangkan bencana TKTK ini tidak sukar ditebak, ucap Gak Hujin. Bukankah Pisya Kiamboh keluarga Lin mereka teramat jamak dan tiada artinya, sekalipun berhasil melatihnya juga tidak cukup untuk menghalau musuh tangguh, sebaliknya malah akan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Sebab itulah Lin Chin Lem menyuruh putranya menjaga baik-baik benda pusaka leluhur dan melarangnya untuk belajar karena pengalaman selama hidup sendiri itu sudah menjadi bukti yang nyata, Putkun merenungkan pendapat seng istri dan tidak memberi tanggapan apa-apa. Gak Hujin tahu dalam segala hal seng suami jauh lebih paham daripada dirinya, melihat suaminya tidak membenarkan juga tidak menyanggah rayanya ia menduga besar kemungkinan pendapatnya tadi kurang tepat. Maka ia lantas tanya pula, habis sebenarnya bagaimana persoalannya? Ai, engkau ini memang suka main simpan rahasia, lekas menerangkan, aku sendiri pun tidak paham bagaimana persoalan yang sebenarnya, sahut kegak Putkun. Bu Yud Pengci bernama Lim Wanto, dahulu malang melintang dan jarang ada tandingan di dunia kangong, ilmu pedang yang diandalkan olehnya 72 jurus P. Sia Tiam Hoat keluarga lain mereka, kisah ini tulun temurun selalu menjadi buah bibir para tokoh Jing Siap Hei. Guru Ih Jong Hei yang bernama Tiam Jing Chu juga dikalahkan olehnya, maka dapat dibayangkan P. Sia Tiam Hoat yang tulun pasti tidak sejelek seperti apa yang dipahami Lim Pengci sekarang, kan aneh? Kalau bukan P. Sia Tiam Hoat yang dimaksudkan, lalu mengenai apa ujar Gak Hujin? Gak Putkun mengeluarkan sebuah kotak besi dari bawah bantal, tutup kotak itu dibuka dan dikeluarkannya sejilid buku bertulis linen. Keruan Gak Hujin tambah heran, katanya, apa barangkali keluarga Lim mereka juga memiliki Cihi Pip Pip, Kitab Rahasia Ilmu Sakti Pelangi Ungu Putkun tersenyum, jawabnya, kitab Cihi Pip Pip ini adalah pusaka yang dirahasiakan dari perguruan kita, mana mungkin dipunyai oleh orang lain ia lantas membalik halaman terakhir dari kitab itu, ditunjukkannya 16 huruf paling akhir dari halaman itu dan berkata, Coba Boka Gak Hujin memandang ke arah yang ditunjuk itu, terlihat ke 16 huruf yang dimaksudkan itu, arti huruf-huruf itu adalah Cihi Pip Pip, pengantar permulaan pemupukan dasar. Kui Hoa Potian, tingkatan tertinggi paling sempurna sebagai sesama saudara seperguruan, meski Gak Hujin tidak pernah diberi lihat kitab pusaka itu oleh guru mereka, tapi sesudah kawin dengan Gak Putkun, sebagai suami istri dengan sendirinya tiada sesuatu pula yang perlu dirahasiakan, maka sudah beberapa kali Gak Hujin membaca isi kitab itu. Cuma pantangan pada waktu melatih Cihi Sinkeng itu terlalu banyak, kemajuannya juga sangat lambat, hal ini tidak cocok dengan sifat Gak Hujin yang tidak sabaran, maka ia cuma berlatih beberapa bulan saja, lalu tidak diteruskan. Ke 16 huruf itu juga sudah lama dibacanya, tatkala mana ia pun berpikir, melulu Cihi Pip Pip yang merupakan pengantar ilmu pemupukan dasar saja sukar dilatih, apalagi hendak meyakinkan isi Kui Hoa Potian, kitab mestika bunga matahari, yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling sempurna lantaran tidak tertarik, maka apa yang pernah dibacanya itu pun lantas dilupakan olehnya. Sekarang Seng Suami justru memperlihatkan tulisan itu, tiba-tiba pikirannya tergerak, maka katanya cepat, Kui Hoa Potian? Apakah mungkin Kui Hoa Kang di kota Ho Chiw ada sangkut pautnya dengan Kui Hoa Potian? Apakah di dunia ini benar-benar ada kitab mestika Kui Hoa Potian dengan sikap sungguh-sungguh Gak Put Kun berkata, Cihi Pip Pip ini adalah tulisan tangan leluhur perguruan kita, setiap huruf dan setiap kalimatnya telah kupelajari dengan teliti, di dalamnya memang mencakup ilmu ajaib yang tiada terbatas. Ke-16 huruf di halaman terakhir ini pun, serupa dengan huruf-huruf isi kitab yang lain, ku yakin pasti bukan omong kosong dan palsu, Gak Hu Jin menghela nafas, katanya, Seumpama di dunia ini benar ada kitab Kui Hoa Potian, tentu isinya sangat mukjizat dan sukar dipelajari dengan sempurna, untuk ini, mendadak Gak Put Kun tidak melanjutkan lagi ucapannya. Suka, kata Gak Hu Jin, bila kawanan siluman itu sudah mengatur muslihat kuji demikian pasti mereka mati-matian akan datang lagi, bila sampai terjadi sesuatu, bukankah? Ya, dengan kekuatan kita berdua paling-paling hanya dapat melawan mereka berdua dengan sama kuatnya, bila melawan keroyokan mereka bertiga sudah pasti akan kalah, apalagi kalau mereka berlima maju sekaligus. Terang kita tidak mampu melawan, sebenarnya Gak Hu Jin juga merasa suami istri mereka bukan tandingan kelima siluman itu, tapi ia tahu akhir-akhir ini sejak Seng Suami berhasil menyempurnakan Cihi Sin Kang, kekuatan Seng Suami sudah maju luar biasa, betapapun ia masih berharap kalau-kalau dapat mengatasi musuh. Sekarang demi mendengar pengakuan Seng Suami yang terus terang itu, seketika ia menjadi gelisah, katanya, lalu bagaimana, bagaimana baiknya? Masakah kita hanya berpeluk tangan menanti ajal saja semua ai, kita putkun, hendaknya jangan khawatir. Seorang laki-laki sejati harus berani melihat kenyataan, bisa maju dan berani mundur. Kalah atau menang tidak ditentukan dalam pertarungan sesaat dua saat saja, jadi kau maksudkan kita lebih baik melarikan diri tanya Gak Hu Jin. Bukan lari, sahup putkun, melainkan menghindarnya untuk sementara. Musuh berjumlah banyak, sebaliknya kita suami istri hanya berdua, care bagaimana kita mampu melawan kerubutan mereka berlima? Padahal engkau sudah membunuh salah seorang siluman itu, sesungguhnya kita sudah di pihak yang menanti, andaikan sekarang kita menghindar untuk sementara juga tidak merosotkan derajat siapapun juga, rasanya orang luar juga takkan mengetahui kejadian ini, meski telah kubunuh seorang di antara mereka, tapi jiwa anak Tiong juga terancam bahaya, maka paling-paling cuma dianggap seri saja, kata Gak Hu Jin. Oh, anak Tiong, sejak kecil Leng Hau Tiong berada di bawah asuhannya hingga dewasa, makanya Gak anggap anak muda itu seperti anak kandung sendiri. Teringat jiwanya terancam bahaya, tanpa terasa timbul lagi kesedihannya, katanya dengan suara parau, Suku, aku akan menurut padamu, bolehlah kita membawa serta anak Tiong, perlahan kita dapat menyembuhkan dia, Gak Put Kundam saja tanpa menjawab. Apakah kita tak dapat membawa serta anak Tiong? Gak Hu Jin menegas. Luka anak Tiong teramat parah, jika dia di bawah serta dalam perjalanan cepat, tentu tidak sampai satu jam jiwanya akan amblas, kata Put Kund. Lantas bah, bagaimana baiknya? Apakah benar tiada care yang baik untuk menyelamatkan jiwanya? Tanya Gak Hu Jin setengah meratap. Gak Put Kund menghela nafas, katanya, A.I., dengan tulus tempoh hari aku hendak mengajarkan Cihi Sin Kang padanya, siapa duga secara kebetulan entah sebab apa dia memainkan ilmu pedang yang aneh, ia tersesat menuju ke jalan yang dianut kaum Kiam Chong, sekte yang mengutamakan ilmu pedang melulu, sehingga aku membatalkan maksudku mengajarkan ilmu sakti itu padanya. Coba kalau sejak tempoh hari dia mulai belajar Cihi Sin Kang, walaupun baru dua-tiga halaman saja yang dapat dipahami, tentu juga sekarang dia dapat mengadakan penyembuhan bagi dirinya sendiri dan takkan teralang oleh dua arus hawa murni yang aneh itu. Mendadak Gak Hu Jin berbangkit, katanya Suko, urusan masih belum terlambat. Sekarang juga engkau dapat mengajarkan Cihi Sin Kang padanya. Sekalipun dia dalam keadaan payah dan sukar memahami seluruh ilmu sakti itu toh akan lebih baik daripada sama sekali tidak melatihnya, sumuai, kata Putkun dengan suara halus sambil menarik tangan seng istri, kecintaanku terhadap anak Tiong tiada ubahnya seperti dirimu. Namun, coba kau pikirkan lagi, jika sekarang aku menyerahkan Cihi Pitkit kepadanya, padahal tidak lama lagi kelima musuh akan datang kembali ke sini, dengan sendirinya anak Tiong tidak sanggup menjaga diri dan kita pusaka hoa sanpe kita yang tiada taranya ini bukankah akan jatuh ke tangan musuh dengan mudah? Bila mana kawanan siluman itu sampai berhasil meyakinkan lewekang golongan kita, bukankah akan mirip hari maut tumbuh sayap dan akan mendatangkan bencana besar bagi dunia persilatan? Jika demikian ini terjadi, tentu aku gak putkun akan berdosa besar bagi sesama kawan persilatan kita. Terima kasih telah menonton!